Intro Halo Sobat Mg Channel Di video kali ini kita akan membahas film India yang mengangkat cerita kehidupan muslim India merupakan negara dengan mayoritas pengangkat Hindu terbesar di dunia Tak heran jika film-film Bollywood hasil garapan negara India kental dengan kebudayaan Hindu Namun walaupun pengandut agama Hindu di India mencapai 80% Agama Islam juga mulai berkembang sangat besar Bahkan India menjadi salah satu negara dengan populasi muslim yang cukup banyak Justru yang menarik perhatian beberapa orang untuk mengangkatnya dalam sebuah film Film Bollywood garapan India ini memiliki nilai dan pesan yang tinggi Tak hanya tontonan belaka Jika penonton memahami jalan ceritanya maka akan sangat mudah mengetahui Bagaimana penduduk Islam menjalani hidupnya di India Tapi sebelum kita lanjut kita mau ngingetin kembali nih guys Jangan lupa ya like, subscribe dan tanda notifikasinya jika diantikan ya guys Di urutan pertama Alif Alif merupakan kisah seorang anak laki-laki muslim yang hidup di tengah-tengah tradisi dan evolusi Film ini dimulai dari ayah Alif yang memaksa kakak perempuannya pergi ke Pakistan Sang ayah mengkhawatirkan keselamatan sang anak karena pada saat itu sedang terjadi kerusuhan hebat Setelah kakaknya tumbuh dewasa dan kembali ke India Sang ayah meminta tolong pada dirinya untuk membucuk Alif agar keluar dari madrasa Namun sepanjang cerita dikisahkan bahwa lingkungan dan fasilitas sekolah tidak memadai Oleh karenanya sang ayah sangat menginginkan Alif untuk pindah ke tempat yang lebih bagus Namun keluarganya yang lain justru menginginkan Alif menjadi seorang penghafal Al-Quran Masya Allah keren nih guys, boleh dinonton yuk Durutan kedua Jodha Akbar Disutradarai oleh Ashutosh Gwarikar dan dibintangi oleh Hithik Roshan dan Aishwara Rai Film ini menceritakan kisah cinta Kaisar Mukhal Jalaluddin Muhammad Akbar dan putri Jodha Bai Dalam film ini dikisahkan ada dua agama yang berbeda menyatu dalam sebuah ikatan keluarga Yakni Kaisar Mukhal yang beragama Islam menikah dengan seorang putri yang beragama Hindu Nah indahnya toleransi agama Durutan ketiga My Name Is Khan Dirilis pada 12 Februari 2010, pemeran utama dalam film ini ialah Sahrukan dan Kajol Film ini mengisahkan kehidupan seorang muslim yang menderita Asperger's Syndrome yang bernama Rizvan Khan Dari kecil, Rizvan memiliki kemampuan yang berbeda dari anak-anak seusianya Karena memang Rizvan terlahir berbeda dari saudaranya yang tanpa kekurangan apapun Sakir mengajak Rizvan untuk datang dan tinggal bersamanya di San Francisco setelah kematian ibu mereka Disinilah kisah sungguhnya dimulai Rizvan mengenal seorang janda anak satu dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah Namun hal tragis terjadi Anak dari seorang wanita mendapat perlakuan tak manusiawi dari lingkungannya hingga membuatnya tewas Hal ini dipicu karena sang ibu menikah dengan seorang muslim Orang-orang menganggap bahwa ayahnya adalah seorang teroris Rizvan pun bertekad untuk menemui Presiden Amerika Serikat Untuk mengatakan bahwa dia bukan teroris Wah, udah nonton belum? Dorutan keempat, Bajrangi Bajan Dalam film ini juga menampilkan kisah seorang gadis Pakistan yang tersesat di perbatasan Pakistan dan India Film ini berhasil memenangkan penghargaan film nasional untuk film populer terbaik Tak hanya itu, film ini juga didominasi untuk aktor terbaik di Film Fair Awards ke-61 Serta kategori lainnya dan memenangkan penghargaan film fair untuk cerita terbaik Wah, congratulations Dorutan kelima, Secret Superstar Film ini mengisahkan seorang gadis yang berusia 14 tahun yang tinggal di Fado, daerah India Impiannya menjadi penyanyi dan dia mempunyai bakat terpendam Gadis ini hidup di lingkungan keluarga muslim Meski sang ibu selalu mendukung cita-cita dan keinginannya Namun beda halnya dengan sang ayah yang menentang keras keinginannya untuk menjadi seorang penyanyi Gadis ini secara diam-diam mencoba mewujudkan impiannya dengan cara merekam dirinya sendiri Yang sedang bernyanyi dan mengunggahnya ke Youtube Namun dalam video tersebut wajahnya tak diperlihatkan karena takut bisa dikenali oleh orang-orang sekitar Terutama teman-teman ayahnya Akhirnya dia menggunakan nikam atau cadar Wah, ada-ada aja ya Durutan ke-6, Padmafati Film ini mengisahkan tentang sosok Ratu Hindu dan seorang penguasa muslim pada abad ke-14 Ratu Padmafati yang merupakan Ratu Hindu legendaris di India Khususnya memilih membakar badannya sendiri untuk mencegah dirinya jatuh ke tangan Raja Islam Sultan Alauddin Hilji Bahkan banyak insiden mengerikan di balik film Fatmafati ini Dari syuting hingga ancaman lainnya Di film ini menampilkan dua bintang Bollywood terkenal Yakni Depika Padukon dan Ren Fon Singh Yang memerankan kedua takat tersebut Wah, bagus juga ya film ini Nah guys, itu dia 6 film India yang mengangkat cerita kehidupan muslim versi MG Channel Paling tidak udah nonton salah satu dari film tersebut Kalau kalian tertarik dengan video ini Jangan lupa share ke teman-teman kalian Agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya ya guys Bye-bye Assalamualaikum Daaah Terima kasih sudah nonton video ini Tapi jangan lupa ya guys Klik tombol like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kalian super channel ini Untuk upload video hampir setiap hari Terima kasih sudah nonton video ini